Pujilah Tuhan, Hakim-Hakim 5, ayat 1, 12, dan 31. Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abi Noam, demikian. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abi Noam. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi, orang yang mengasihinya bagikan matahari terbit dalam kemegahannya. Nyanyian Deborah dan Barak adalah nyanyian pujian kepada Tuhan karena kemurahannya dan tindakannya yang adil demi Israel. Sepanjang perjanjian lama, nyanyian yang sepenuh hati kepada Tuhan oleh para orang saleh menjadi bagian penting dalam mengungkapkan syukur kepadanya karena kuasa penembusannya. Orang percaya perjanjian baru juga disuruh untuk memanjatkan pujian kepada Tuhan atas kasihnya terhadap mereka. Pujian yang oleh Tuhan dipandang sebagai korban kudus yang disajikan kepadanya seringkali berbentuk suatu nyanyian. Mengapa orang memuji Tuhan? Satu, salah satu alasan yang paling jelas ialah karena kemegahan, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang harus ditinggikan dalam kekudusannya. Dua, pengalaman tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa. Khususnya, tindakan-tindakan penyelamatan dan penembusan adalah alasan kunci untuk memuji dia. Kita memuji dia karena kemurahan, kasih karunia, dan kasihnya yang tak berkeputusan. Tiga, kita juga ingin memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan pelepasan khusus dalam hidup kita, seperti diloloskan dari musuh atau disembuhkan dari penyakit. Empat, akhirnya, perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus atas kita, setiap hari, baik jasmani maupun rohani, adalah alasan kuat untuk memuji dan memuliakan namanya. Marilah, kita memuji Tuhan setiap waktu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.